Intro Beginilah keseruan pada hari lelang kendaraan bekas di sebuah balai lelang di kawasan Danmogot, Jakarta Barat. Perang tawar antara peserta lelang berlangsung begitu cepat. Dalam hitungan detik, harga motor bekas yang di lelang bergerak naik. Tidak hanya bersaing dengan mereka yang hadir secara langsung, para peserta lelang juga harus berlawan dengan peserta lain yang mengikuti lelang secara daring. Ada 400 motor ditawarkan hari ini yang harus dilelang dalam waktu sekitar 4 jam. Proses lelang satu unit motor rata-rata berlangsung kurang dari 1 menit. Sekitar 50% motor yang dilelang akan berpindah tangan dalam setiap lelang. Kemarin kita ada buka 1.500.000, kita buka 1.500.000, laku 2.000.000, itu Mio yang lama. Terus yang paling tinggi, kalau sekarang sih lagi banyak itu Vespa-Vespa ya. Vespa-Vespa itu bisa 40 juta kemarin. Jadi kita dari yang paling rendah, paling tinggi ada semua. Sementara itu, seorang peserta lelang mengaku ada keunikan tersendiri saat membeli kendaraan bekas melalui lelang. Membeli kendaraan bekas di lelang memang ada tantangan tersendiri. Namun jika cermat dan berani nawar dengan harga tertinggi, konsumen bisa mendapatkan kendaraan bermutu dengan harga di bawah pasaran. Seperti yang dilakukan oleh timbul Wismadi, pria 56 tahun asal Depok, Jawa Barat, yang kali ini akan mengikuti lelang ratusan kendaraan di sebuah balai lelang di Cempaka Putih, Tanggerang Selatan. Saat ini ia sedang mengincar sebuah motor keluaran tahun 2019 yang dibuka dengan harga 13.600.000 rupiah. Menurutnya harga motor ini kalau di pasaran masih berkisar 20 juta rupiah. Ada pun timbul mengaku motor yang dibeli dari balai lelang bisa dijual kembali dengan keuntungan jutaan rupiah. Belum lagi kalau motor yang dibeli dari balai lelang tergolong antik. 5 juta gitu lah, antara 2, 3, 5 gitu. Kalau kejauhan ya, kecuali kita dapat yang antik, ya kadang-kadang yang sampai 7 juta. Tidak semua kendaraan bekas yang dijual di pusat lelang dalam keadaan layak jalan. Sehingga calon pembeli harus jeli sebelum membeli. Jangan beli kucing dalam karung saat beli kendaraan bekas di balai lelang. Harga yang murah memang meminggurkan. Tapi jika biaya perbaikan di luar ekspektasi, bisa-bisa Anda malah merugi. Oleh karena itu calon pembeli sebaiknya datang langsung untuk memeriksa kondisi kendaraannya. Bahkan kau perlu ajak montir kenalan untuk tahu berapa nih kira-kira biaya perbaikannya. Dan biasanya kendaraan ini bisa dilihat 2 hari sebelum lelang dibuka. Sehingga masih banyak waktu untuk berpikir-pikir. Kalau, ya. Miring ya? Selain kondisi kendaraan, calon pembeli juga harus pertimbangkan biaya pengurusan surat-surat kendaraan yang bervariasi antara Rp100.000 hingga Rp1.000.000 untuk sepeda motor. Untuk mengikuti lelang, peminat bisa mendaftar di laman milik balai lelang dan mengisi data serta mengunggah KTP. Selain itu, peserta lelang juga wajib menyetorkan sejumlah uang sebagai deposit. Proses lelang berlangsung secara daring dan calon pembeli bisa menawar kendaraan yang diminati dari mana saja mereka berada. Deposit di motor sendiri itu adalah Rp1.000.000, kalau mobil itu Rp5.000.000. Tapi deposit tersebut, apabila kita menangkan unit lelang itu, depositnya itu jadi penambah untuk pelunasan. Kalau misal pun kalah dalam pelelangan, tidak dapat unitnya, itu tidak dipotong sama sekali, dikembalikan 1%. Kendaraan bekas yang dijual di balai lelang ini pada umumnya milik perusahaan atau hasil penarikan dari konsumen yang gagal bayar cicilan kepada perusahaan pembiayaan. Semua kendaraan dijamin kepemilikannya dan disertai BPKB. Ardita Utama, Nabil Haris, Jakarta dan Tanggeran Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!